Intro Maafkan aku Soehari Aku tidak tahu kalau Naura itu adalah anak kamu Tapi Kamu tidak perlu khawatir Besok Aku akan memberikan semua hak kepada Naura Kamu memang pernah menitipkan Naura Tidak sama aku Tapi bagiku Naura bukan titipan Dia adalah anugerah untuk keluarga ku Dan aku tidak akan mengecewakan kamu Soehari Papa liatin foto siapa sih? Ini foto siapa? Maaf Kok Mama gak pernah liat? Ini adalah foto Sahabatku Ini adalah Soehari Papa dapat dari mana fotonya? Papa dapat foto ini Langsung dari anaknya Aku sudah tahu siapa anaknya? Memang yang kena, Mama? Pasti Mama gak suka kan? Aku gak mungkin kasih tahu kalau foto itu aku dapatkan dari Agung Dan Agung sudah kembali Dan Agung sudah kembali Kalau sampai Fina tahu Agung sudah kembali Mereka bisa menekan Agung untuk mencari tahu siapa anak sahabatku yang sebenarnya Jadi Om Utomo dapat foto sahabatnya dari anaknya sendiri? Ya iya Masa Tante bercanda sih? Tapi kali ini Tante yakin? Om Utomo memang sudah mendapatkan anak itu Tapi Tante tenang dulu Tante Siapapun bisa mendapatkan foto itu kan? Gawat Itu artinya Om Utomo akan benar-benar menikahkan Arka dengan anak sahabatnya itu Aduh Peluang aku untuk jadi istrinya Arka makin kecil Terus Tante harus bagaimana dong? Pokoknya Tante tenang dulu ya Tante Siapa tahu ini cuma tipuannya Agung Ya kan? Ya sudah Tante gak mau memikirkan ini dulu Aku harus telepon lama Eh Tau gak sih Ki? Sebenarnya gue tuh lagi bete banget bersama bokap gue Kayaknya dia tuh lebay banget gitu loh Masa nyambut anak temennya dia? Aduh pokoknya nyebelin banget itu lebay banget ya Dia nyambutnya pakai red carpet udah berasa apa coba? Bokap apa sih? Pakai acara kayak gitu segala Kayak mau menyambut orang penting aja Iya kan? Lo aja yang baru denger udah emosi Apalagi gue Ki Yang di rumah dengernya Sudahlah biarin aja Utomo seperti itu Nyenengin hatinya dia Kamu gak perlu bete Oki Suatu hari nanti Utomo juga akan menggelar red carpet Untuk kedatangan kamu di rumahnya Oki dan Tiara akan menikah Dan kamu nanti akan menjadi menantu di rumahnya Utomo Pasti perayaannya juga akan lebih meriah dibandingin sekarang Iya Tapi kok Tante bisa second itu Oki dan Tiara Nanti juga kalian akan menikah Dan Oki akan menjadi menantu di rumahnya Utomo Tante yakin Perayaannya juga pasti akan jauh lebih meriah dibandingin sekarang Iya iya sih Yef Kamu sama Oki pasti sampe di jam pernikahan Ya kan Tante ya kan Ki Tapi Kayaknya aku gak terlalu yakin deh Mama kamu mau ngizinin aku nikah sama kamu Hidup aku kan gak jauh beda sama kan Nora Buktinya Kano Raja ditentang sama mama kamu dan mama Tinta Oki Kamu gak perlu berkecil hati seperti ini Kamu sama Naura itu beda Jelas-jelas kamu itu anak kandung ibu Naura Anak pungut gimana Asal usulnya apa kita semua gak ada yang tau Dia itu anak yang gak jelas Secepatnya kamu pasti akan diterima di rumah itu Oki Terlebih setelah Utomo tahu Kalau kamu itu adalah anak satu-satunya Suhari Kinta Ada apa dihubungin aku? Sebentar ya ibu gak tau Eh Iya Halo Halo Kinta Halo ma Barusan Omo Tomo bilang Kalau dia dapet foto sahabatnya itu dari anak temennya sendiri Aku Aku yakin pasti dia yang meminta foto dari Naura Dan menyewa perempuan lain seumuran Naura Untuk dijadikan anak Suhari Lijik sekali dia Kinta Kamu tenang aja gak usah panik seperti ini Mama yakin anak itu pasti anak suruh anakku Jadi cuma bohong-bohongan aja Ya Tapi mama serius Iya sayang Mama serius Yaudah ma Iya Ginta Kalian tenang aja Gak usah tegang kayak begini Kalian yang datif juga anak-anak bohongan Hehehe Iya saya juga maunya tenang Tapi kan saya penasaran Ih tapi gimana kalo misalnya yang dateng itu beneran anak temennya papa Ayo gimana Ih males banget deh Eh Siapapun dia Mama gak akan mengisinkan papa kamu Menikahkan Arka dengan anak sahabatnya itu Karena buat mama Cuma kita Satu-satunya calon istrinya Arka Siapapun dia aku akan singkirkan Karena aku gak mau dia rebut Arka dari aku Maaf Fina Tapi kali ini kamu gak akan bisa menyingkirkan anak Sohari Karena anak kandung Sohari itu adalah Oki Dan dia anak kandung saya Yang nantinya dia juga akan menjadi menantu di rumah ini Tuh kan udah jam segini Ih lama banget sih nunggunya Bete deh Sama-an Apa jangan-jangan Omu-tomu cuman ngecohin kita lagi Tanta Sebenernya anak itu gak ada Makanya gak ada yang dateng sampai sekarang Ini udah lama banget Aku bosen Tungguan waktu deh Yaudah deh kita masuk aja Yuk Ayo ayo Ih Pete banget sih ini Kita tuh nungguin apaan sih Gak jelas banget apa yang ditungguin Buang-buang waktu tau gak sih Jangan-jangan gak jadi dateng lagi orangnya Ya bagus kalo gak jadi dateng Paling omu-tomu juga diboongin sama aku Iya tuh Calon mempelai cowoknya Tiara Jaga ucapan kamu ya Mama gak suka kamu ngomong kayak gitu Ya halo Pak Halo Arka Papa sudah di jalan Oke Pak Papa sudah mau sampai Siapa sih sebenernya yang dia bawa Bener-bener bikin penasaran Papa lama banget sih Aduh Mama paling gak suka dibuat penasaran kayak begini Kira-kira siapa ya Tanta Siapa ya Tanta Siapa ya Siapa ya Aduh 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 Ya Om Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Ya Om Saya ini bukan tamu kok ditaburin bunga sih Naura Kalau kaya mah Cuma nurutin perintah aja Iya Bener tuh Tugas kita mah Cuma nabur-naburin bunga aja Ya ampun Mbak Tapi kan sayang Bunganya harusnya kan buat tamunya Pak Otomo Sudah Sudah Naura Kamu tidak perlu pikirkan bunga-bunga ini Kamu lihat aja Nanti reaksi semua orang di dalam Sayang Sayang Naura masuk Tapi Pak Ayo sekarang kita masuk Lewat red carpet ini yang udah disiapkan Ayo 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 Naura Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Naura Selamat dateng 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 Papa, ini sandiwara apalagi sih? Ini bukan sandiwara. Naura adalah benar-benar anak Suhari. Naura. Suhari. Ayah kamu adalah sahabat saya. Dan kamu lah anak perempuan Suhari yang selama ini saya cari. Feeling aku ternyata gak salah. Aku memang sudah merasa berjodoh dengan Naura dari awal aku ketemu sama dia. Naura ini adalah anak sahabat saya. Namanya Suhari. Orang yang sangat berjasa atas kesuksesan saya. Orang yang memberikan modal pertama untuk membangun perusahaan yang sekarang saya miliki. Dan apa yang saya miliki sekarang akan menjadi milik Naura.